Syahrini bagikan kabar bahagia, aku tak sabar gendong bayi Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Membagikan kabar bahagia melalui akun Instagramnya at Princess Syahrini Lewat postingan Instagram story, istri Reino Barak itu membagikan potret bayi mungil yang sedang digendongan adiknya Aisyah Rani Syentiknya BBRM Masyaawa Ujar Syahrini Syahrini menyebut sudah tak sabar ingin bertemu keponakannya itu Ia pun ingin segera menggendong bayi mungil tersebut Onti Inces gak sabar mau gendong mau ketemu lanjutnya sambil menandai akun sang adik Manager sekaligus adik Syahrini Aisyah Rani diketahui baru melahirkan anak ketiga Tepat dari Kemerdekaan Indonesia ke-77 Pada 17 Agustus 2022 Momen kelahiran anak ketiganya Aisyah Rani Adik Syahrini itu berharap agar kehadiran putrinya akan menjadi berkah bagi keluarga Ia juga memencetkan doa terbaik untuk putrinya yang berinisial RM itu Semoga kehadirannya selalu membawa keberkahan bagi keluarga kami Menjadi anak yang soleha berbakti pada orang tua Tutur Aisyah Rani Taat kepada agamanya berguna untuk keluarga dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain Serta berguna juga untuk nusa dan bangsanya Tandasnya Syahrini masuk daftar artis melakukan operasi plastik penampilan wajahnya di masa lalu di Ledet Meter Syahrini masuk dalam jajaran artis yang melakukan operasi plastik Walah hasil penampilan wajahnya di masa lalu ramai dicibir oleh sejumlah meter di sosial media Bahkan banyak di antaranya yang seakan meledek Syahrini dan menyebut wajahnya di masa lalu Mirip dengan selebgram Mimi Peri Beberapa tahun lalu selebgram Dara Arofat sempat keceplosan Menyebut Syahrini melakukan operasi plastik pada bagian hidungnya Hal tersebut diunggapkan saat menjadi bintang tamu dalam acara Rumpi Nosyukrit Beberapa waktu lalu Awalnya Fenyros menanyakan soal operasi hidung yang dilakukannya Hingga menyinggung sosok yang menjadi inspirasinya Karena yang aku lihat di dokter tompi itu hasilnya pada natural gitu Aku Dara Arofa Siapa contohnya yang kamu lihat pancing Fenyros Dara Arofa awalnya ogah menyebut secara gemelang sosok artis yang menjadi inspirasinya Untuk melakukan oplas pada bagian hidungnya Ya kamu inspirasinya hidung siapa? Tanya Fenyros lagi tak menyerah Aduh takut ingomongnya Ucap Dara Arofa takut-takut Namun akhirnya Dara Arofa tak sengaja keceplosan mengungkap sosok artis tersebut Lantaran terus dipancing oleh Fenyros Aku pengen kayak hidungnya Tessian ini kalau gak salah kan ditompi juga ya Hasilnya aku suka Ujar Dara Masuk jajaran artis yang melakukan operasi plastik Baru-baru ini berada sebuah video tiktok milik Adjia Angela Yang membuat konten deretan artis yang melakukan operasi plastik pada wajahnya Sang pemilik akun tampak menampilkan para artis dengan wajah di masa lalu mereka Sebelum melakukan Oplas Ini wajah sebelum Oplas bunyi keterangan video seperti dikutip Dari sederet artis yang ditampilkan mereka diantaranya adalah Lucinta Luna Nita Talia Meli Guslo Mawar Avi Nikita Mirzani Berbi Kumala Sari Chris Dayanti Tia Valen Bella Shofi Rutsa Naya Hingga Syahrini Video tersebut pun ramai dibanciri beragam komentar warganet Namun tak sedikit diantaranya yang justru dikuat salah fokus Dengan penampilan lawa Syahrini sebelum Oplas Sampai-sampai banyak netar meledek yang mengatakan bila wajah Syahrini Sebelum Oplas mirip dengan selebgram Mimi Peri Mirip kayak Mimi Peri komentar Ad apa emang iya Meet Mimi Peri WKWK Saud Ad kusuka kamu Syahrini mirip Eusi Dahlia Penyanyi lagu apanya dong Timpal Ad dika 9767 Sadar gak kayak mirip Mimi Peri Sekilas sebelum Ops Sambungnya Ed Sakura Syahrini istri Reino Barak panik Baru seminggu di Tokyo Berat badan naik 2 kg Syahrini istri Reino Barak mendadak panik Saat menghabiskan waktunya di Jepang Pasalnya Syahrini mengaku berat badannya bertambah 2 kg Dalam kurun waktu seminggu Kenaikan berat badan yang dialami Syahrini Langsung membuat istri Reino Barak ini panik Naiknya berat badan Syahrini diungkap sendiri lewat Instagram Ad Princess Syahrini Baru seminggu di Tokyo udah baik 2 kg Gawat Tui Syahrini Di Instagram stories lainnya Syahrini membagikan foto makanan Selama bertolak ke Jepang Syahrini memang lebih mencicipi berbagai makanan Beberapa restoran didatangi oleh Syahrini dan Reino Barak selama keduanya Berada di negeri Sakura tersebut Tak hanya makanan ringan Syahrini juga terpantau mencacau makanan berat selama di Jepang Tak ayal jika berat badan perempuan yang diculuki prinses ini naik Semenjak menikah dengan Reino Barak Syahrini seakan menutup diri dari sorotan infotainment Syahrini kini memang tengah menikmati momen kebersamaannya bersama Reino Barak di Jepang Bahkan Syahrini pun kini mantap menggunakan hijab setelah menjadi istri dari Reino Barak Seperti yang baru-baru ini Syahrini tampil berkelas dengan outfit serba merah gonjering Pose-nya yang santai duduk di kursi taman di Tokyo, Jepang langsung banjir komentar netizen Dalam unggahnya Instagram pribadinya Syahrini pamer fotonya saat duduk banjir di taman di kota Tokyo, Jepang Tampak sendirian Syahrini tetap bergaya narsis dengan posenya yang banjir seperti biasa Pada foto pertama terlihat Syahrini duduk di sebuah kursi kayu panjang dengan outfit merah gonjernya Tak ketinggalan Syahrini juga memakai kaca mata putih yang senedah dengan rok dan kerudung putihnya Lalu pada foto yang lain Syahrini tampak eksis dengan gayanya bak model papan atas Lagi-lagi penampilan Syahrini dengan outfit merah gonjering sukses menarik perhatian Bagaimana tidak Syahrini santai tenteng tas dengan harga Rp48,48 juta dari brand Louis Vuitton Netizen yang mengetahui harga tas Syahrini langsung mengirim beragam respon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!